Intro Halo social lovers, ketemu lagi dengan saya Indri Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya menyimpan puding yang tahan lama dan gak cepat berair nih Social lovers, puding itu emang enak banget nih jadi makanan penutup ya Tapi biasanya kalau disimpan dalam waktu yang lama, dia akan cepat berair nih social lovers Nah ikutin tips berikut ini ya, supaya puding yang social lovers simpan gak cepat berair dan juga tahan lama Yuk langsung aja simak Yang pertama, masak puding hingga mendidih Saat memasak adonan puding, kita harus menunggu sampai adonan benar-benar mendidih ya social lovers Baru setelah itu matikan api dan dinginkan untuk kemudian dicetak Karena hal ini sangat penting dan bisa mempengaruhi hasil puding loh Kalau adonan tidak mendidih, nantinya puding tidak akan bisa padat dan lembek Inilah yang seringkali menjadi penyebab utama puding mudah berair ketika disimpan di dalam kukas Yang kedua, jangan langsung menambahkan vla Puding sebenarnya makin memiliki rasa yang enak ketika dinikmati dengan sauce fly ya social lovers Tapi hal yang harus diperhatikan ialah jangan langsung menambahkan vla saat puding sendak disimpan Karena hal itu justru akan memberatkan puding dan membuatnya lebih mudah berair saat disimpan Disarankan penambahan vla cukup dilakukan saat akan menyantap pudingnya saja ya Yang ketiga, jangan terlalu lama menyimpan di rumah rik es Saat akan disimpan, sauce lovers harus perhatikan dulu puding sudah tidak beruap ya Karena bila sauce lovers menyimpannya masih dalam keadaan beruap Maka hal ini akan memicu adanya embun yang tersimpan dan membuat puding cepat berair Pastikan juga jarak waktu sauce lovers membuat puding tidak jauh dari penyajian ya Yang keempat, jangan bekukan puding di dalam freezer Untuk membekukan puding menjadi lebih padat, sauce lovers hanya perlu meletakkannya di rak biasa pada kulkas Tidak perlu menggunakan freezer hanya karena ingin cepat beku ya sauce lovers Karena tindakan ini justru bisa membuat puding lebih berair ketika disimpan Karena munculnya kristal es yang lebih banyak daripada saat disimpan di rak biasa Nah itu tadi bagaimana tips menyimpan puding agar tahan lama dan juga tidak cepat berair nih sauce lovers Jangan lupa untuk dipraktekan di rumah ya Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe Youtube channel Sajian Sedap dan juga kursus masak Sajian Sedap Sampai bertemu di tips-tips berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax